Pembekalan bagi para Menteri Kabinet Merah Putih akan berlangsung di Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah mulai hari ini. Untuk kondisi di sana sudah ada jurnalis BTV, Kelvin Sipautar, dan juru kamera Kuala Joseph yang berada di Magelang, Jawa Tengah. Selamat sore Kelvin, seperti apa pantauan Anda di Magelang, Jawa Tengah? Siapa saja Menteri yang sudah hadir pada hari ini? Ya baik, selamat sore Wilson dan juga Pemirsa, baru saja rombongan Menteri Kabinet Merah Putih tiba di Kompleks Akmil Magelang. Dan langsung saja, karena bertepatan dengan kedatangan Menteri, pada saat ini saya akan menunjukkan bagaimana ini para Menteri kemudian sudah hadir atau datang di Kompleks Akmil Magelang, Jawa Tengah. Untuk kemudian akan melakukan pembekalan di Kompleks Akmil ini dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Di sini ada wakil Mendagri, Piuma Arya, di sebelah kita. Halo Pak, kira-kira akan seperti apa? Bagaimana persiapannya untuk pembekalan Pak? Siap, fisik mental siap, akan menarik, akan seru acaranya kelihatannya. Kelihatannya semi-militer, ya penting lah, penting, supaya kita bisa lebih disiplin dan lebih kompak. Sudah ada infonya, apa nanti akan agenai seperti apa? Ada randaunya, tapi detailnya belum tahu lagi. Ya, baik, Wilson itu tadi salah satu wakil Menteri yang tiba, Wamendagri Bima Arya, dan juga ada para Menteri dan wakil Menteri lainnya yang sudah tiba di Kompleks Akmil Magelang ini, Wilson. Dan memang kalau kami pantau ada beberapa nama lainnya yang kami lihat di sini sudah sampai, Wilson. Ada Menpora Dito Aryo Tejo juga yang sudah tiba, kemudian juga kalau dari daftar yang kami terima ada beberapa Menteri yang sudah tiba juga, seperti Menteri HAM, Natalius Pigai, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, dan Wakil Menteri Hukum, Edi Hiaris, dan masih banyak juga nama-nama lainnya, Wilson. Karena memang infonya ada 100 lebih Menteri, Pejabat Setikat Menteri, dan juga staf khusus, dan utusan Presiden Prabowo juga yang pada hari ini datang untuk kemudian akan mengikuti proses pembekalan yang akan dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan utusan dari Presiden Prabowo juga yang hadir ini diantaranya juga ada nama-nama seperti Raffi Ahmad dan juga Zita Anjani yang turut ikut untuk melakukan pembekalan yang akan dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Kita lihat di sini juga ada Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga, Taufik Kedaya, dan juga masih banyak para Menteri dan Wakil Menteri lainnya yang baru saja tiba di Kompleks Akmil Magelang. Baik, baik Kelvin kita lihat sepertinya para Menteri dan juga Wakil Menteri dan juga Kepala Lembaga ini sudah tiba di sana. Ini mereka masuk ke Kompleks Akmil. Kelvin kira-kira apa saja kegiatan pembekalan dari Menteri Kabinet Merah Putih di sana, Kelvin? Baik, Kelvin apa saja kira-kira nanti kegiatan yang akan dilakukan oleh para Menteri, Wakil Menteri, dan juga Kepala Lembaga selama 3 hari yang dilangsungkan di Kompleks Akmil ini, Kelvin? Baterainya nge-drop? Ya, baik Wilson, kalau untuk agenda resminya sendiri memang untuk pembekalan para Menteri, Wakil Menteri, dan juga pejabat setikat Menteri lainnya ini baru akan dimulai. Pada esok hari agenda resminya, Wilson memang apa-apa saja agenda resminya ini tentu masih kita tunggu. Wilson, Prabowo, Subianto, Gibran Raka, Buming Raka juga masih memberikan detail dari rangkaian agenda pembekalan para Menteri yang akan dilakukan pada tanggal 25 dan sampai 27 Oktober besok, Wilson. Para Menteri juga ini belum mendapatkan informasi lebih detail, Wilson. Tadi juga seperti yang Anda saksikan, salah satunya adalah Wakil Menteri Bima, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Area juga masih belum bisa membeberkan agenda-agenda apa saja. Tetapi memang ada nuansa-nuansa militer tadi dibocorkan sedikit oleh Bima Area yang menyampaikan bahwa pelatihan ataupun pembekalan yang akan dilakukan ataupun dipimpin oleh Presiden Prabowo ini juga nanti ada nuansa-nuansa ala militernya, Wilson. Tapi tentu bagaimana detail daripada agenda Presiden Prabowo Subianto yang akan memberikan pembekalan dan juga pelatihan kepada para Menteri ini masih akan kita nantikan. Kita saksikan bersama, Wilson, karena memang untuk agenda resminya ini baru dilakukan pada esok hari, Wilson. Dan kalau Prabowo sendiri ini menyampaikan bahwa pembekalan kepada para Menterinya ini dilakukan sebagai upaya untuk mempererat kerjasama antar Menteri, menguatkan koordinasi antar Kementerian, juga untuk menyatukan persepsi dan visi para Menteri, untuk kemudian dapat menjalankan program-program pemerintahan ke depannya selama 5 tahun ke depan ini dengan baik dan sehingga target-target yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo ini dapat tercapai, Wilson. Wilson tentu kita akan nantikan, kita saksikan bersama bagaimana rangkaian agenda pembekalan Menteri besok yang akan dimulai besok sampai dengan tanggal 27 nanti, Wilson. Dan sampai saat ini pun kami masih menunggu kedatangan daripada Presiden Prawo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kembali ke Anda, Wilson. Baik, terima kasih atas informasinya. Jurnalis BTV, Kelvin Sivalutar dan juga Jurokamera, Kowal Joseph. Selamat bertugas kembali, teman-teman. Terima kasih atas informasinya.